Intro Gugusan Kepulauan Seribu memang menawarkan banyak pesona. Kawasan di utara Jakarta tersebut memang kerap menjadi tujuan wisata alam favorit saat musim libur panjang. Karena ada banyak pulau yang menawarkan beragam keindahan dan fasilitas wisata. Salah satunya Pulau Pari. Dimana wisatawan dapat menikmati eksotisme pantai kresek dan pantai pasir perawan yang menawarkan pemandangan yang menakjubkan. Selain berbagai wahana dan fasilitas permainan, mulai perahu kano dengan tarif yang terjangkau hingga kegiatan snorkeling atau menikmati pemandangan bawah laut dan berekreasi dengan perahu karet tanpa mesin yang berbentuk seperti pisang atau banana boat. Banyaknya sudut untuk berfotoria dan bebas dari punggutan liar turut memberikan rasa aman dan ketenangan selama berlibur. Selain juga karena kemudahan akses transportasi dan harga yang terjangkau. Dengan dua jadwal keberangkatan, antara pukul 9 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat dan pada 15. Hal-hal itu membuat Pulau Pari menjadi tujuan favorit untuk mengisi libur lebaran. Jadi kita bisa menikmatinya agak rilek gitu, harganya terjangkau, terus perjalanan ke sini juga gak macet, lancar. Ya pantainya juga lumayan indah sih. Pantainya bersih, aku suka. Terus juga kayak, kan jarang ya misalnya ada yang kayak ayinan-ayinan gitu tuh. Jadi aku seneng sih liatnya kalau ada yang kayak gitu-kaya gitu. Pada 14 April atau H plus 3 lebaran saja, tercatat ada 4.100 wisatawan yang berangkat melalui Dermaga Muara Angge maupun Pantai Marina Ancol dan tiba di Dermaga Bukit Harapan Pulau Pari. Di mana 95 persen merupakan wisatawan domestik dari kawasan Jabodetabek dan 5 persen wisatawan mancanegara. Himbauan untuk masyarakat, pengguna jasa dan nahkoda kapal, pertama memperhatikan kapasitas kapalnya Bapak. Kemudian setiap penumpang diwajibkan pakai light jacket. Sehingga dalam pelayarannya benar-benar untuk menghindari hal yang tidak dinginkan. Total kunjungan wisata ke Kepulauan Seribu sejak H plus 1 lebaran sendiri telah mencapai 20.891 orang. Angga tersebut diperkirakan akan terus bertampal seiring warga yang masih menikmati libur lebarannya bersama keluarga. Dari Jakarta, Irfan Syah Nasution, Setian Kaharfiana, Kantor Berita Antara, Muartangan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.